disini ada bagian belakang dari tunik yang tidak kita pakai bagian belakang tunik akan kita gunakan untuk membuat ke meja anak tapi sebelumnya kita harus melepaskan dulu jahitan membongkar jahitan yang di bagian kupnat membongkar jahitan di kedua buah kupnat gunakan kededel dan ini proses yang sangat mengurah kesabaran karena kita harus hati-hati agar tidak merusak kainnya terutama untuk jahitan di ujung karena jahitan di ujung ini telah dikunci dan pastinya sangat rapat jahitannya jadi agak memiliki kesulitan untuk memongkar di bagian ini jadi lakukan dengan hati-hati selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati setelah selamat menikmati dan rapihkan ada baiknya jika kita setrika dulu agar lebih rapi untuk bagian bawah atau bagian panggung kita akan gunakan sebagai kain untuk pola lengan kita bisa memakai lengan pendek tapi saya akan menggunakan memanfaatkan semaksimal mungkin kain ini jadi akan kita habiskan mungkin nanti dapatnya lengan 3.4 selamat menikmati disini saya sudah memotong kain untuk bagian badan bagian belakang dengan menggunakan kain yang lain dan juga badan bagian depan yang bagian kanan nah sebagian lagi kita akan menggunakan kain batik yang tadi untuk mudahnya kita tempel saja lalu nanti kita tinggal bunting dan untuk bagian yang ini nanti akan kita gunakan untuk kerah dan saku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah badan bagian depan yang sudah kita jahit di bagian lidah kancingnya selanjutnya kita akan pasang badan belakangnya selamat menikmati